hai oke bintang tamu kita kali ini menurut saya sangat spesial mendatangkannya juga tidak mudah bukan karena beliau tidak mau ya tapi karena kesibukannya juga dan mencocokkan waktu itu memang sulit gitu selamat datang di Oke Made Bapak saya makinnya Bapak aja nih enggak enak Pak Komang Mertajiwa atau sering disebut Pak Komang Lutu tapi kemarin dikenanya Pak Komang Mertajiwa makinnya Pak Komang gitu aja ya ini masih sikapnya merenah gitu Pak Komang Pak Komang sebelumnya saya pribadi dan teman-teman tim Ukimadi juga mengucapkan selamat karena akhirnya definitif sudah ditetapkan sebagai salah satu anggota DPD dari Bali hasil pemilu kemarin Pak Komangnya oke kesannya gimana Pak 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 Mertaji jadi kalau bicara kesan ya pertama-tama mungkin yang paling penting bersyukur ya pada yang bersyukur ngaturan dahat syukur semua wajar ini ada bertari langit itu sangat diwasa jadi karena tuntunan beliau sehingga semua berproses perjalanan sehingga pada puncaknya sekarang ini adalah kita dihadapkan dengan sebuah kesempatan untuk mempengayah dan mengabdi ke masyarakat khususnya semeton Bali sarang saming kalau sebelumnya sudah yakin nggak Pak Komang atau artinya ngalir aja gitu di proses kemenangan maksudnya betul jadi mungkin karena tiang ter apa namanya besiklinya orang bisnis ya jadi segala sesuatu harus kita yakini dari awal jadi setiap langkah-langkah yang kita sudah tentukan kita ambil sudah harus kita pastikan dan harus yakini itu sedang akan menuju pada puncak kemenangan berarti ada hitung-hitungan bisnis juga di awal Pak ya strateginya hampir sama analisanya hampir sama Pak Komang artinya sebelumnya menduga nggak bahwa atau sudah memetakan nggak dukungan masyarakat itu sebegini sehingga yakin atau ya ini juga diluar ekspektasi ternyata bisa tembus gitu Pak Man jujur sudah meyakini dari awal karena sesuai PNT yang sampaikan tadi karena kita di bisnis kan punya sebuah analisa ya bagaimana mempelajari kekuatan lawan dan otomatis kan pasti kita akan juga pelajari kelemahannya analisa SWOT berarti ya ya analisa SWOT itu jadi kita bisa melihat dan kebetulan juga kita sedikit berbeda ya tiang sedikit berbeda karena boleh dikatakan tiang masuk ke dalam politik ini kan sebagai pendatang baru ya sebagai newcomer ya jadi ada satu perbedaan jadi begitu bicara sebagai pendatang baru berarti kan elektabilitas popularitasnya belum sebagus teman-teman yang lain atau calon-calon yang lain tapi itu bisa juga sebaliknya ya orang justru karena ingin suasana baru ah coba pilih nih baru bisa juga begitu ya mudah-mudahan mungkin itu juga salah satu pemicu ya apalagi orang tak kenalnya sebelumnya sosoknya bukan sebagai politisi ya lewat bisnis dan lain-lain Pak Komang kita flashback dulu Pak Komang jauh ke belakang boleh diperkenalkan Pak Komang asli dari mana terus dibesarkan di mana dan masa kecilnya itu seperti apa Pak Komang tentu orang pengen tahu juga ini loh wakil kita gitu iya inggi dah hasil semua Pak D jadi tiang anak gunung batur ya ABG anak di bawah gunung ya anak di bawah ABG ya anak di bawah dan gunung dan gunung jadi anak kampung ya anak kampung jadi ketika berbicara masa kecil jadi kalau sudah berbicara masa kecil itu mungkin terlalu banyak hal-hal yang sifatnya penderitaan Pak D jadi masa kecil tiang itu hampir separuh ya hampir 25 tahun mengalami dalam situasi yang sulit jadi ketika bicara masa kecil berarti masa yang sulit penuh air mata penderitaan dan masa susah lah jadi masa kecil itu sudah identik dengan itu karena kenapa tiang sampaikan begitu karena tiang umur 6 tahun sudah di tidak punya figur ayah ya jadi ayah meninggal anak yatim ketika tiang umur 6 tahun dan semenjak sepeninggal ayah jadi ibu mungkin karena cintanya pada ayah akhirnya juga ikut sakit ya jadi kondisinya melemah sakit sehingga ditinggal orang tua ditinggal ayah ibu sakit ini kan kita umur masih kecil nah inilah yang menempat jadi keadaan situasi menempat kita menjadi anak yang betul-betul sudah identifikasinya identik dengan penderitaan identik dengan apa namanya kesulitan dan susah ya secara ekonomi secara ekonomi mungkin termasuk pergaulan di masyarakat lingkungan teman-teman juga jadinya agak kurang jadinya gitu ya ya agak kurang jadi tidak seperti anak-anak kecil yang lain mungkin di masa 6 tahun itu kan masa bermain jadi masa-masa mereka menikmati hidup ya masa kecil kan gitu nah tiang boleh dikatakan tidak menikmati masa-masa itu jadi masa indahnya sebagai anak kecil tidak kita nikmati karena situasi jadi hidup tanpa ayah dengan kondisi ibu yang sedang sakit termasuk dalam tanah kutip merawat menjaga ibu waktu itu atau gimana? mungkin tidak karena masih kecil ya tidak dalam satu posisi menjaga ibu tapi kan tidak mendapatkan perhatian dari seorang ibu jadi tidak mendapatkan perhatian dari seorang ibu yang kemudian ini harus kita syukuri akhirnya sekarang Nikit yang justru berbalik itu merasa bersyukur sebagai anak kecil sebagai anak yatim yang hidup dengan penuh penderitaan sehingga ditempa dengan sebuah bagaimana menghadapi sebuah kehidupan waktu itu Pak Komang karena Pak Komang bilang tadi mungkin secara ekonomi di bawah kemiskinan atau apa segala macam di sekolah di pergalauan dengan teman-teman sempat merasa tidak pede nggak? atau mungkin sempat mengalami kalau orang sekarang mungkin sering dibully sama teman-teman atau gimana? kebetulan waktu itu belum ya ada istilah bully ya jadi kita mungkin nggak merasakan ya jadi percaya diri saja rasa percaya diri dan kemudian ya apa ya boleh dikatakan yang SD itu sudah biasa belajar mencari uang untuk menanggung hidup sendiri bekerja apa jualan saja jualan jadi apa yang misalkan waktu nikah ada tetangga-tetangga kita yang mungkin membuat apa namanya godoh pisang goreng keliling desa ada yang membuat apa namanya sumping ya sumping walu ya tiang yang jualin keliling gitu jadi di saat SD udah mulai belajar bisnis dari kecil gitu ya sebenarnya ya kalau pada waktu itu boleh dibilang hobinya atau mungkin kebiasaan Pak Komang ngerasa nggak ngerasa pada waktu oh ini saya punya minat di bidang ini bakat di bidang ini atau mungkin yang menonjol gitu boleh dibilang apa Pak Komang kalau minat dan hobi waktu nikah mungkin nggak sempat menikmatikan arah situ karena mungkin kita hanya berpikirnya bagaimana saya besok punya uang sehingga ada hal-hal yang sifatnya untuk beli buku dan sebagainya kan harus begitu ya harus ada siap lah jadi otak yang yang tahu dari kecil ya mencari duit bagaimana ngelah pipis gitu loh Pak ngelah pipis gitu loh tapi ada keinginan nggak waktu Pak Komang melencana nak cenik bidang kan misalnya ih bukelih dot dadik ini nepoin kini dot keledadik itu misalnya apa cita-cita Pak Komang waktu itu yang sempat terlintas jadi jujur dari kecil Tiang akhirnya tidak pernah punya cita-cita ya jadi yang secara spesifik itu nggak pernah ya nggak belum mengerti ke arah itu yang ada adalah Tiang Hana ingin bagaimana bisa menikmati melakoni kehidupan itu sesuai dengan standar yang kita miliki dan menghadapi tantangan yang Pak Komang bilang tadi penderitaan itu terjadinya jadi lebih banyak ke dalam satu penderitaan ya yang di makanya Tiang tadi bilang kan kita bicara ketika Tiang masa kecil berarti identik dengan penderitaan karena Tiang pun juga banyak kena sakit waktu kecil jadi anak sakit-sakitan juga pun menderita seberlacur miskin kan gitu jadi kalau berbicara sudah sebagai anak kecil sudah lengkap dengan penderitaan itu sampai umur berapa jualan Pak Komang? kebetulan jadi waktu itu Tiang SD dibatur ya sebentar akhirnya pindah ke Denpasar karena situasi yang sulit nah kebetulan ada satu orang kakak SD udah pindah ke Denpasar sudah pindah ke Denpasar ada kebetulan kakak yang tinggal di Denpasar kerja di hotel waktu itu jadi kita numpang hidup jadi diajak bareng nah cuman karena situasi kakak juga belum mapan ya ekonominya juga cukup sulit ya kita berusaha nah SMP ini mulai lebih lebih canggih lagi cara mencari duitnya tetap otak bisnis itu ada otak bisnisnya sudah nah yang Pak Komang lakukan apa waktu SMP ini? waktu SMP boleh dispel nggak SMP apa? di SMP 3 SMP 3 Denpasar oh yang deket GOR itu ya Pak di sebelah Saraswati ya deket Saraswati itu nah disitu jadi waktu SD kita sudah mencoba bagaimana caranya mendapatkan income ya panglah pipis kan gitu jadi waktu itu kita mencoba membuat maju kaos misalkan apa yang dibutuhkan sekolah kita coba memberikan satu solusi mencari alternatif bawaan ke konveksi untuk dapat untung ya untuk dapat untung setidaknya nanti itu untuk bayar SPP gitu SMP udah mulai berpikir gitu ya udah berpikir karena keadaan Pak jadi memang karena kakak sendiri juga mungkin hanya bisa membantu dari biaya makan ya dan untuk tempat tinggal aja yang lain berarti sendiri jadi situasi kondisi memaksa kita akhirnya mengerti bagaimana mandiri gitu dari SMP SMP SMA juga sama SMA lebih ini lagi lebih giat lagi malah iya jadi tamat SMA mulai merantau ke Jakarta jadi boleh dikatakan tahun 80 ya 87 ya sudah mulai tinggal di Jakarta jadi disitu kuliah juga ngambil kuliah tapi sambil juga jadi kernet jadi adekuasi itu kuliah apa pada waktu itu? waktu itu ngambil teknik teknik jadi tiang boleh dikatakan anak yang tidak mampu tapi terus tegak gitu loh Pak D jadi cita-citanya terlalu tinggi pengen ya sekedar setidaknya kita bisa bangga lah menjadi seorang sarjana gitu yang memperbaiki tarap hidup ya ya karena ibu juga selalu pesan ya jadi setidaknya kita harus mampu membuktikan diri kita untuk tidak memberhati orang lain siapapun itu jadi meskipun kita adalah anak miskin tapi ibu selalu pesan jangan ngerepotin siapapun kalaupun kita mohon bantuan ya melalui usaha kerja keras kita bukan hanya sekedar menandakan tangan aja jangan menandakan tangan aja minta dibantu setidaknya kalau minta bantuan ya bantu dulululah membantu dulu melakukan sesuatu sambil jadi kernet bemo di Jakarta kalau di Jakarta kan enak gitu jadi kadang-kadang kerja 4 jam sudah lumayan lah dapat jadi sebulan cukup waktu itu nikah saja pak karena akhirnya gak punya koneksi atau apa di Jakarta ada ada saudara banyak jadi selama tahun batur banyak yang di Jakarta jadi niatnya waktu nikah adalah kita mau fokus kuliah ya jadi karena kakak Tiang juga lagi ada satu lagi yang di Jakarta niatnya tinggi ingin anaknya adil ya biar biar sarjana lah tapi secara fakta kan biaya kuliah tinggi di Jakarta jadi setidaknya Tiang ikut membantulah tapi akhirnya lewat di tempat yang bisa selesai kebetulan waktu nikah gak selesai jadi semester 4 situasi makin sulit di Jakarta ibu tambah keras sakitnya di Bali akhirnya Tiang balik ke Bali lanjut di Udayana jadi pindah ke Udayana waktu nikah masih ngambil teknik masih ngambil teknik jadi sama di teknik mesin di politeknik waktu itu jadi ngambil di politeknik sempat ngerasa sayang gak Pak Kemang pada waktu itu artinya separuh jalan harus balik waktu di Jakarta ya ya sayang sekali karena kan sebenarnya jadi anak kecil yang saat itu dalam situasi susah yang paling enak itu adalah pergi jauh jadi sengada ninawang jadi kita betul-betul menjadi diri sendiri mau apa mau gimana kita di Jakarta itu rasanya lebih enjoy tidak seperti ketika di Bali di Bali kan kadang-kadang tinggal tetangga kenal ya belum ngelihat saudara-saudara yang lain belum lagi diomongin begini-begitu gitu Pak Kemang kalau di Jakarta agak bebas menjadi mandiri artinya ya kalau orang bilang di Jakarta lulu gue-gue gitu nah persis Nikola Dengge tapi Pak kalau benar gak Pak Kemang kata kan ini ini mungkin stereotip ya dulu orang ngatanya Pak Kemang tadi bahwa uli je uli Bangli anak Bangli ya itu mungkin kan orang masih ada gak anggapan seperti itu pada zaman Pak Kemang anak Bangli paling ngemontuan kan atau misalnya dianggap kurang lah dari segi entah dari segi intelektual atau apanya misalnya masih sempat gak mengalami itu Pak Kemang mengalami mengalami jadi waktu itu boleh dikatakan simpelnya tidak bangga menjadi orang Bangli gitu saat itu ya kalau saat ini kan jauh dong dari pintaman lain lagi sekarang ya tapi balik ke Bali itu berlanjut sambil-sambil kuliah kesibukannya apa Pak waktu itu jadi waktu itu kita di Bali karena selalu nih Pak Deah jadi otak kita harus ada uang kan kuliah juga menanggung diri sendiri kan begitu jadi di luar kuliah ya juga kerja jadi waktu ini kan tiang kerja di pariwisata di hotel di hotel nah kebetulan ada cerita yang yang cukup mengharukan ya waktu itu ya jadi tiang dipercaya oleh salah satu owner travel legend di Bali karena melihat menurut dia itu menurut beliau tiang itu dipandangnya ikhlas tulus dan bersungguh-sungguh bekerja sehingga diberi kesempatan waktu itu untuk mengelola satu usaha yang beliau anggap potensinya cukup menggiurkan jadi peluangnya cukup baik di pariwisata di pariwisata jadi tiang waktu itu memproduksi souvenir ya sebelumnya kita ada di admin di office kemudian owner memberikan kita sebuah apa namanya peluang khusus untuk mengelola salah satu usahanya dia di bidang maes ya jadi kita ada gift ya ada gift ada souvenir yang khusus untuk tamu-tamu maes meeting incentive conference seminar kids jadi give away nya dari kita dan itu dah awal mula berdirinya bali barong awal betul-betul berbisnis ya pada saat itu artinya dengan manajemen yang baik sebelumnya kan artinya ya bekerja coba kalau ini udah mulai punya usaha lah itu boleh dibilang langsung pada waktu itu namanya bali barong ya karena memang nama bali barong pun pemberian dari tamu itu jadi owner yang dari swedia ini yang memberikan nama bali barong karena memang kebetulan beliau sangat bangga sekali dengan tapel-tapel barong waktu itu dan hampir di setiap event-eventnya beliau selalu menggunakan tapel barong ini menjadi special gift special souvenir ya jadi kamu di bali dan ini adalah kebanggaan saya jadi ya bali barong bidangnya pada awal-awal itu apa selain souvenir itu apa lagi Pak bali barong bali barong saat itu hanya fokus ke souvenir hanya ke souvenir karena kita bernaung di bawah agent kan jadi agent mungkin travelingnya ya travel itu yang menghandle akomodasinya juga dari mereka dan tiang fokus hanya untuk souvenirnya itu saja ya tapi kalau belakang kan orang taunya kalau bali barong itu lebih ke gadget HP ya itu mulai kapan bang nah ini jadi sebenarnya kan basically orang pariwisata ya pariwisata souvenir tiba-tiba ke handphone 2002 itu cerita awalnya 2002 kita ingat semua ya waktu itu bom bali pertama betul jadi bom bali pertama pariwisata ambruk dan tiang coba bertahan waktu itu hampir satu tahun ya dengan sisa dana di bank yang memang tidak banyak kebetulan ya jadi sisa itu kita kelola dalam satu tahun tanpa ada produksi tanpa ada order akhirnya kan sisa sekitar lagi 8 juta ceritanya waktu itu sisa tabungan sisa 8 juta karena mobil sudah dianjual untuk karyawan-karyawan kita kan gak mungkin saya PHK waktu itu masih dipertahankan masih saya pertahankan karena mereka yang sudah berjuang lama bersama-sama kita jadi waktu nikat yang pakai karyawan sekitar 18 orang dan setiap bulannya harus kita sementara kondisi belum tahu pulih kapan belum ada income belum ada produksi jadi setiap bulan itu sampai sisa tinggal 8 juta akhirnya otak mulai berpikir waduh ini lagi sebulan kita tidak punya income habis habis dengan sisa 8 juta itulah kita pakai handphone dulu berbisnis pertama kali itu kalau gak salah awal 2000 itu baru sedang booming gak ya yang model HP bahku bata yang baru gede-gede-gede ya itu kepikiran pada waktu itu ini yang akan prospeknya bagus ke depan Pak Kemangnya kebetulan sebenarnya tidak di planning juga bukan by design itu ya kebetulan saja jadi interestnya jadi ceritanya waktu itu padahal ini terlalu menyedihkan sebenarnya kalau berbicara dari toko handphone itu karena waktu nikah kan tiang punya anak pertama lahir dalam kondisi sakit dalam kondisi sakit dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi akhirnya dengan adanya bombali kita sudah tidak ada income akhirnya tiang mencoba waktu itu jualan apa namanya sendal ya sendal-sendal milik seseorang yadinya ada toko sendal yang di Jalan Punogoro cukup terkenal saya mencoba berkomunikasi dengan dia akhirnya diberi kepercayaan untuk menjualkan sendalnya dia waktu nikah tiang jualan di Pasar Badung kayak semacam reseller gitu ya ya jadi buka lapak pakai terpal gitu jadi buka lapak di Pekan Badung ya kan ya jadinya kita buka lapak gitu jadi di bawah gitu kita jejer sendal-sendal jepit gitu nah kebetulan di sebelah tiang ini ada orang buka aksesoris aksesoris handphone tiang jualan sendal dia jualan aksesoris di sebelah tiang jadi kayak di Pekan Badung itu waktu itu kan ada lapak-apak banyak gitu ya Pak Dea nah terus tiang belum jualan dia sudah berapa gitu rame terus di sebelahnya dia jadi tiang kan justru ngebantu dia jualan jadi karena kita jualan sendal kita sendal belum laku sendal dia rame terus jadi bantu-bantu dia akhirnya waktu itu singkat cerita ngomong-ngomong ya mencoba berkeinginan membuka usaha yang sama jadi waktu itu kita mulai akhirnya singkat cerita deal dibantu beberapa barangnya dia akhirnya tiang jual di jalan masih tapi beda beda posisi karena permintaan dari dia ya boleh kamu jualan aksesoris tapi jangan saingan jangan di sebelahku jangan jauh lah jangan di ini jadi waktu itu tiang pinjem barangnya dia jadi kita jualin malam kita balikin sisa barangnya untungnya buat kita nah lambat laun terkumpul nah akhirnya berpikir karena waktu ini kan sering hujan juga Pak Deh jadi hujan kita jadi tutup kalau lapak susah kalau sudah musim hujan gitu jadi kadang jualan kadang enggak akhirnya berinisiatif buka toko gitu jadi pertama kali ngontrak di jalan pulau batam di pekambingan ya di situ pertama kali toko handphonenya kebetulan waktu itu ada sisa toko ada sisa kontrakan toko 6 bulan nah itulah kita pakai tadi tunas tadi di pulau batam di pekambingan akhirnya buka toko kecil mulai jual aksesoris pertama kali gitu ya jualan aksesoris dan handphone waktu itu itu awalnya gitu balibarong itu gitu awalnya balibarong dengan 8 juta saja jadi pakai kontrak toko 4 juta sisanya 4 juta buat aksesoris saja sisa barangnya istilahnya minjem barang dulu kan gitu ya ya apa namanya ya kalau handphonenya kita minjem jadi handphonenya kita minjem di toko-toko yang sebelahnya dari supplier ya distributor pada waktu itu Pak Komang ngerasa ibaratnya susahnya itu dimana Pak Komang karena orang kan banyak dari kita juga niat usaha ada tapi kan enggak tahan banting Pak Komang coba sedikit enggak berhasil ganti terus kemudian bahkan berarti kalau Pak Komang waktu itu keyakinannya seperti apa Pak Komang sehingga kalau dihitung dari tahun itu sampai sekarang kan lancar itu 20 tahun jadi begini ya pertama mungkin tiang mau berbagi juga ya kesempatan balisan usami ya jadi yang paling penting ketika kita mau mengambil sebuah ide niat apapun harus dari awal start kita yakini bahwa kita akan sukses di bidang itu jadi apapun yang kita ambil yakin dari awal optimis dari awal bahwa kita akan sukses disitu jadi seperti yang tiang bilang tadi mungkin karena sebuah pengalaman hidup ya dari kecil sudah ditempa dengan penderitaan dengan kesulitan dengan persaingan ya jadi tidak pernah merasa ragu atau khawatir untuk kalah jadi pesimis itu gak ada dalam diri yakin banget apapun yang kita lakoni selama memang fokus serius kerja keras pasti jadi kalau pun ada masalah adapi aja adapi masalah kan pasti ada masalah pasti ada tapi bukan berarti kita harus kendor tetap bergerak berjuang dan masalah itu kita jadikan sebagai pengalaman sebagai motivasi untuk memperkuat lagi memberi semangat kita untuk bangkit lagi selain keyakinan itu Pak Komang mumpung Pak Komang tadi bilang berbagi tips ini modal penting untuk berusaha itu apa Pak Komang ya dana udah lain lah tau lah di luar itu gitu Pak Komang selain keyakinan itu apa keyakinan? jadi selain keyakinan yang penting buat tiang ya fokus ya fokus modal utama sebuah bagi seseorang yang mau di dunia entrepreneur ya ya jadi yang penting fokus jadi dari awal kita niati apapun yang kita lakoni apapun yang kita sudah putuskan jangan pernah dirubah di kemudian hari jangan karena ada gangguan ada kendala kita berubah ide atau karena tertarik ngeliat ada ini lagi tren berubah lagi gitu ya itu itu tantangan seorang intervener ya Pak Dea jadi seringkali ketika kita sedang mengelola usaha A kita pasti melirik yang B yang B yang B ini lebih indah ya lebih lancar karena cara nak baling orang Bukit Johin ke Ton Rawit ya lebih baik fokus apa yang kita sudah jalani fokus di situ kendala-kendala yang kita hadapi justru dijadikan sebuah pengalaman untuk tidak jatuh ke lubang yang sama kan lumayan pengetahuannya pengalamannya yang sudah kita ambil nah tiba-tiba membuat kita berubah kan sayang itu Pak Dea percuma jadinya ada pengorbanan sebelum itu sia-sia juga iya jadi keputusan seorang pebisnis pasti kalau kita sudah menentukan kita harus melangkah ke utara jangan pernah sudah melihat ke kakangin kalau klot sudah fokus saja ke utara apapun tantangannya apapun hambatannya kita lakoni kita jalani kita hadapi kalau tantangan terberat yang pernah Pak Komang arami atau rasakan selama ya kita ini nyebut merah bukan promo itu misalnya selama membesarkan bali bareng apa Pak Komang tantangan terberat yang menghadapi tantangan terberat buat yang kalau kebetulan kita di bidang gadget ya karena bidangnya gadget kita ini kan sebenarnya usaha-usaha yang memang sebenarnya milik teman-teman kita di China atau di Jepang ya tantangannya ya agak agak susah untuk menjadi besar ya untuk menjadi raksasa ya karena terkendala bahasa kemudian terkendala jaringan jadi itu yang membuat kita itu masih jago kandang lah untuk di Bali masih oke lah bisa berani bersaing dengan siapapun tapi kalau sudah masuk ke dunia jaringan melebarkan itu gak susah tapi ada niat Pak pada waktu mau melebarkan jaringan sangat sangat berniat karena memang kita sebagai pebisnis kan pasti ingin menjadi yang terbaik ya menjadi yang terbaik menjadi yang terbesar menjadi yang paling sukses nah ketika menuju itulah disitu kendalanya jadi makanya penting kalau sebaiknya kalau buat di Bali ya bisnis yang memang kira-kira tidak berurusan dengan produksi-produksi masalah luar kelola apa yang ada di Bali sebagai destinasi sebagai kota biar akhirnya tidak tergantung kalau urusan luar tiba-tiba ada masalah kebijakan pemerintah politik atau apa agak sulit jadinya kan gitu ya jadi ada kebijakan-kebijakan yang menentukan bisnis kita kedepannya artinya kalau bisa mandi di dari dalam lebih bagus kan gitu ya nah Pak Komang dari bisnis itu tiba-tiba kemudian kok bisa ujung-ujungnya orang lihat posternya kayak gini Pak kayak gini ya itu kenapa Pak Komang gitu kok bisa ke politik itu ceritanya gimana awalnya gitu Pak Komang oke nah jadi ke politik sebenarnya apa ya sebenarnya tiang bukan politisi aslinya ya bukan politisi karena jiwanya lebih dientreprener ya kalau berbicara usaha baru adrenalin itu tinggi jadi ke politik itu sebenarnya ada cerita yang 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 sebenarnya menjadi alasan utama jadi waktu itu kan anak pertama tiang ya kebetulan saya punya anak pertama itu waktu itu tahun 2020 meninggal jadi meninggal waktu itu karena sakit dari kecil nih yang terbilang di awal tadi ya dari awal itu dari kecil dia sakit jadi tiang masih bisa rawat sampai 21 tahun jadi ketika di usia 21 tahun dia meninggal itu persisnya tahun 2020 jadi waktu nikah kebetulan ajegus bota ya ibagus oleh cucipta hadir ke rumah melayat bersama istri beliau juruyunita nah disitu mulai kebetulan cerita-cerita yang sebenarnya tidak terlalu serius tapi beliau sampaikan untuk mengajak memberikan setidaknya motivasi apa namanya motivasi ketiang ya untuk bersama-sama mengabdi ke masyarakat melalui jalur politik jadi jadi konteksnya fokusnya mengabdi ke masyarakat gitu jadi pengembangan potensi diri melalui pengabdian melalui pengayah jadi di awal tiang berpikir waktu itu wikanya kalaupun mengabdi tidak harus melalui jalur politik kan gitu karena kita orang entrepreneur ya jadi sebagian entrepreneur pun sudah bisa kok membantu masyarakat mempengayah mengabdi gitu namun yang menginspirasi yang beliau sampaikan saat itu adalah mungkin melalui bisnis Pak Mang hanya bisa melakukan satu dua atau tiga kegiatan sosial tapi melalui politik menurut pengalaman beliau akhirnya beliau dengan politik bisa melakukan kegiatan sosial atau pengabdian itu bisa jauh lebih lebih luas dan lebih banyak lagi gitu jadi nah ini yang menarik karena bicara pengabdian itu nah yang seperti yang sampaikan ke Pak De karena masa kecil kita yang terlalu sulit dengan kehidupan dengan kehidupan yang begitu ingin membayar itu jadi kita maunya berharap ya berharap jangan banyak lagi masyarakat kami di Bali mengalami masa sulit seperti masa kecil Tia gitu jadi itu itu aja yang ada di kepala itu Pak De Bayan Pak kalau waktu itu bergabung di salah satu partai politik atau artinya begitu dapat inspirasi dari Jigus Bota itu apa kemudian akhir berpikir jadi DPD jadi anggota parpol atau gimana atau langsung pada waktu itu jalurnya ke sini gitu sudah kebetulan waktu itu obrolannya sudah mengarah ke DPD langsung itu langsung ke DPD jadi saat itu kita masih apa namanya tarik ulur ya Tiang belum bisa belum berani belum percaya diri untuk menyatakan siap karena Tiang kan nggak mau ceroboh perbicaraan ya tapi akhirnya nanti malah apa namanya di kebelakang itu malah di berubah-rubah itu kan nggak baik dan tidak maksimal juga tidak maksimal jadi ketika kita memutuskan sesuatu itu harus yakin dan pasti begitu saya bilang ya berarti sudah masuk itu butuh waktu berapa lama Pak Komang kemudian ketika mungkin komunikasi lagi dan Jigus Bota mengatakan saya siap maju itu sekitar hampir 8 bulan lama juga ya 8 bulan berpikir gitu ya lama itu karena Tiang selalu sampaikan apakah benar ya saya sudah mengambil satu keputusan yang tepat karena mungkin karena situasi kita ya jadi anak yang mandiri dari kecil itu jadi setiap apapun yang kita mau putuskan itu harus melalui satu pertimbangan yang matang begitu saya menyatakan akan maju saat itu berarti sudah siap dengan segala risiko dengan segala tantangan jadi bener-bener semua sudah dipertimbangkan dengan baik dan matang pada waktu itu Pak Komang sempat ada mungkin cerita dengan istri minta pendapat istri keluarga atau gimana Pak Komang atau sendiri aja udah bertimbang-timbang awalnya sebenarnya minta pertimbangan sama istri ya jadi cuman karena memang istri saat itu juga kurang setuju saya maju politik alasannya alasannya karena dia kan kebetulan memiliki satu pengalaman hidup di pemerintahan juga jadi mungkin menurut dia kurang tepat lah buat karakter dia jadi kamu gak kurang tepat kayaknya maju di politik gini-gini udah jiwa di bisnis ayolah kembangkan di bisnis sudah disitu mungkin dunia kita takdir kehidupan kita dan memang kalau dipikir-pikir sebenarnya berbicara tentang pilihan ya jelas lebih memilih di bisnis Pak De kalau berbicara dari kenyamanan hidup ya kalau berbicara dari enaknya kita tapi begitu berbicara politik ini kan harus sudah dirubah Pak De jadi zona nyaman ini sudah harus dialihkan ke zona pengabdian karena otak kita cuman yang berpikir oh saya sudah usia di atas 50 tahun ya jadi apa sih yang bisa saya abdikan ke masyarakat untuk mengisi sisa-sisa waktu ini untuk persiapan berkarma baik lah menuju kematian kelah jadi hanya ke sana pikirannya apalagi seperti yang mungkin masih ingat juga yang disampaikan Jik Gus Bota tadi ya bahwa bisa mengabdi secara lebih luas kan itu jadinya untuk mengembangkan potensi diri untuk mengabdi nah itu kalau adanya begitu bilang oke dari Jik Gus Bota itu boleh nggak diceritakan gitu ini kan karena baru pertama kali boleh dibilang di politik sebelumnya nggak pernah bersentuh dan itu langkah-langkah apa yang Pak Komang lakukan pada waktu itu atau udah kebayang atau perlu mencari penasehat atau mungkin diskusi dulu dengan orang lain karena ibaratnya masuk ke hutan tapi kita belum tahu jalannya gimana gitu Pak Komang pastinya kita selalu diskusi dengan tokoh-tokoh politik yang apa namanya menurut kita sudah terbukti sukses kan gitu syukurnya tiang kan ada sudah ada Jik Gus Bota ada Bapak Bupati Badung Bapak Nyaman Giri Prasta beliau adalah mentor-mentor tiang di politik jadi ketika berbicara tentang keraguan udah mulai panik mulai bingung pasti berdiskusinya sama beliau minta pendapat minta arahan kira-kira langkah-langkah strategi apa yang harus kita lakukan tapi kalau berbicara dari sisi basis masa Astung Karo memang sudah itu dunia tiang dari awal dari kecil di dunia pergaulan jadi itu yang membuat merasa ibaratnya yakinlah bahwa orang tahu siapa Pak Komang Dotto gitu kan jadinya waktu itu kita mungkin belum percaya diri mereka tahu tapi yakin pasti kalau kita sudah karena yang bilang tadi ya ketika di bisnis ini kan banyak menempa kehidupan kita jadi membentuk kita menjadi orang yang selalu optimis terhadap keputusan-keputusan apa yang kita ambil jadi boleh dikatakan dulu bir bisnis dengan 4 juta aja bisa kok sukses kalau memang kita fokus kuncinya ada di fokus ya begitu juga politik yakin ketika kita sudah yakin dan fokus begitu yakin kan kita harus kerja keras karena ada istilah kan perjuangan tidak akan mengkhianati hasil jadi kerja keras saja kerja keras karena yang tiang sampaikan tadi nah misalkan kalau sekarang ini anggota-anggota DPD yang terpilih ya misalkan ampura tokoh-tokoh senior di tiang lah ini ada kemudian ada Loh Jelantik ada beliau-beliau ini kan sudah orang-orang yang sudah berpengalaman cukup panjang di bidang politik nah itu dari situ kita bisa mengambil makna tiang kan baru yang tiang bilang tadi baru nyukamer baru belajar tapi satu keyakinan saya saya bilang ya analisa tadi kekuatan dia apa kelemahannya pasti ada setiap orang pasti karena kita melihat bisnis pun sama kekuatan bisnis A ini adalah ini kelemahannya pasti ada Pak D pada waktu awal ketika pencalonan itu kan cukup banyak belasan orang ngelihat rek rekod itu sempat gak Pak Komang rasa berat asalnya peta persaingannya atau bagaimana gitu kan kan lumayan banyak juga orang-orang astung karut dan ya gak ada tiang dari awal yakin sih menang gak usah tengok kanan tengok kiri sudah ada tengok kanan kiri dan sudah selalu mungkin karena tadi ya pengalaman hidup yang selalu sudah kita lakoni yang membuat kita sudah percaya diri banget selama memang yakin dan betul-betul fokus dengan bekerja keras gitu loh jadi tidak ada kemenangan yang bisa diperoleh tanpa kerja keras jadi yang jelas harus kerja keras kalau boleh tahu Pak Komang ya ini kira-kira gitu berdua berapa banyak yang dihabiskan kampanye kepada Pak Komang oh biaya iya jadi kalau jujur saja jujur saja kalau untuk tiang pribadi dari sisi biaya mungkin tidak terlalu banyak ya karena apa tiang sudah mengetuk mengajak teman-teman relawan sejiwa yang sebali ini untuk bekerja saling support ya jadi tidak berorientasi pada materi atau uang jadi kalau sederhanakan mungkin tidak lebih dari 400 juta ya tidak tidak lebih dari itu karena itu pun hanya untuk punya-punya saja untuk baliho untuk apa namanya flyer flyer itu sudah tiang setak baliho saja kemudian pemasangannya sudah relawan sami ada yang bantu semeton-semeton relawan sarang sami yang sejebak bali ini artinya fokusnya Pak Komang pada waktu itu lebih mengetuk kesadaran teman-teman bukan dengan istilahnya manipolitik enggak gitu Pak Komangnya enggak jadi itu yang paling kita hindari ya buktinya komeng aja dengan modal berapa bisa terbanyak juga kan gitu ya jadi kan itu kembali ke karakter kita kalau kita sudah melatih teman-teman itu berorientasi pada materi pasti pasti banyak materi yang harus kita keluarkan kalau bayangan Pak Komang itu ini kan ya barangkali sama dengan pandangan istri Pak Komang sebelumnya bahwa dunia politik itu agak berat dan segala macam ini dan termasuk juga bukan hanya berat di tugas pandangan masyarakat kan juga masih banyak yang kadang-kadang anggap minor Pak Komang politisi dianggap tidak bersih tidak bekerja dan segala macam bahkan ya ujung-ujung kan orang sempat nanya juga DPD itu apa sih Apogen, Gaena kan masih banyak orang nanya nah itu gimana Pak Komang menanggapi itu bahwa ada masih ada sebagian masyarakat yang bertanya memang DPD itu apa aja sih pekerjaannya yang sudah lewat apa aja sih sudah pernah mereka lakukan kan sering ada yang bertanya gitu Pak Komang jadi tiang yakin ya samanya semua posisi ya mau DPR mau DPD sebenarnya kan ada ruang itu adalah sebuah sarana atau kendaraan untuk menuju pengabdian selama memang fokus menuju ini adalah sebuah kendaraan menuju pengabdian suci kan gitu sebuah alat untuk mengembangkan potensi berdiri untuk mengembangkan potensi pengabdian kan gitu jadi kalau memang kita niatnya untuk pengabdian pasti ada banyak ruang Pak D pasti ada banyak kesempatan ada banyak ruang yang bisa kita lakukan yang bisa dirasakan oleh masyarakat makna tugas dan tujuannya jadi tugas kita apa tujuannya apa dan hasilnya maknanya dirasakan oleh masyarakat kembali ke niat sebenarnya kalau biarpun kita diberikan sebuah ruang yang sangat bagus yang mewah pun yang elit pun yang high class pun kalau diniati bukan untuk pengabdian mungkin tidak ada makna ke masyarakat tujuannya mungkin beda kan tujuannya orientasinya yang penting orientasi dan tujuannya tapi kalau Pak Koma mungkin ya boleh diberikan bukan mengkanta deh tapi lebih tepatnya membuktikan kepada masyarakat kepada publik bahwa DPD itu juga bisa kok berperan maksimal nah seperti apa Pak Koma akan lakukan itu mungkin ya jadi begini jadi DPD ini kan kebetulan adalah salah satu lembaga ya di senator ini kan tidak diberikan anggaran khusus untuk seperti DPR kalau DPR RI kan ada anggaran ya kita lebih ke dalam fungsi pengawas anggaran saja tidak memiliki anggaran langsung jadi ini justru kalau kita di bisnis ini bukan sebuah kelemahan ini justru kekuatan bahwa Ragos yang lah pipis juara yang Ragos ngideh kemana ke instansi-instansi terkait yang memiliki anggaran untuk bisa dikelola dimaksimalkan dalam membantu program ke masyarakat langsung jadi hal yang tadinya ini adalah kelemahan buat yang justru menarik itu menjadi sebuah kekuatan tinggal merubah paradigma ya merubah paradigma meraguan asing lapis juara yang yang ini kemumai untuk bisa dikelola dan dikembangkan dipungsikan membantu masyarakat gitu jadi fungsi kita yang tadinya apa namanya tidak bisa maksimal karena tidak tidak ada anggaran langsung yang kita kelola itu bukan menjadi kelemahan ya mungkin disitu perbedaannya ya justru jadikan itu sebagai sebuah keuntungan kalau boleh tahu mungkin bayangan Pak Komang yang begitu dikatakan sudah atau bahkan mungkin sebelum terpilih Pak Komang sudah punya bayangan gitu kira-kira apa yang akan Pak Komang lakukan gitu begitu sudah dilantik nanti sudah mulai bekerja mungkin ya bukan visi dan misi mungkin terlutih program apa atau langkah-langkah apa yang Pak Komang lakukan untuk khususnya pastinya karena DPD Bali untuk masyarakat Bali mungkin ya jadi program-programnya yang pertama pasti kita harus hadir langsung di tengah-tengah masyarakat ya menyerap aspirasi dengan hadir terus ke apa namanya di tengah-tengah masyarakat di seluruh Bali ya jadi setelah ada hadir ke di tengah masyarakat tentunya kita mulai menyerap aspirasi mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi les menton kita yang sejebak Bali dan setelah kita tahu masalahnya kita akan berusaha mencarikan solusinya sebagai bakti iya nah kembali tujuannya adalah sebagai bakti kalau sudah sebagai bakti berarti kan kita total nih mau pengayah nih kok yang penting berjuang berusaha hasilnya kita serahkan ke beliau gitu kan gitu yang penting serap aspirasi dengarkan masalahnya dan ini kita perjuangkan secara serius bukan untuk tujuan pencitraan saja tapi serius benar-benar menjadi apa namanya solusi atas permasalahan mereka kan otomatis kalau memang serius bekerja berhasil itu pencitraan secara otomatis kan tanpa perlu dicari kan itu jadinya otomatis iya 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 jadi daripada repot-repot mencari pencitraan tapi justru malah terjebak akhirnya malah gak baik juga kan jadi kan gitu ya lebih real aja tapi kalau ada gak sudah artinya bahwa begitu dinyatakan terpilih kemarin mungkin sudah mulai banyak titipan Pak Komang maksudnya titipan dalam arti kata harapan yang disampaikan ke Pak Komang mungkin titipan apakah dari pemilih dari masyarakat atau teman-teman mereka berpikir apa yang udah pernah disampaikan ke Pak Komang mungkin iya makanya begitu ada pengumuman terpilih sudah banyak baru kuikon aja ya masyarakat sudah ngecapin selamat dan selanjutnya juga berharap mereka sudah mulai mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada ya salah satunya ketika berbicara di Bali kan kaitannya erat dengan dresde ya begitu bicara dresde di dalamnya ada upekare ini nih upekare kemudian di dalamnya ada parahyangan ada kemudian di dalamnya ada pawongan ya ada manusianya kalau sudah berbicara manusia di dalamnya kaitannya dengan seninya dengan aktivitinya jadi parahyangan pura-pura yang memang sudah membutuhkan banyak perhatian beberapa perhatian dari pemerintah untuk setidaknya bisa direnovasi atau diperbaiki lah sekecil apapun dan ini kan masalah-masalah yang ada Pak D nah inilah yang kita carikan sekarang dijuangin deh tulungnya nih ini mau di komunikasikan dengan pihak mana nanti ini mau dibawa kemana sudah mulai kita mencari sumber-sumber ini dengan banyaknya masuk aspirasi itu bagi Pak Komang bukan beban Pak Komang justru itu malah bagus ya untuk Pak Komang jadi punya bayangan yang mau ngapain ya karena kontes apa namanya kuncinya satu yang tadi ini ketika kita sudah berbicara pengabdian berarti kalau bicara pengabdian kan mau pengayah nih berarti seluruh aktiviti yang kita lakukan itulah sebagai bakti anggap ini sebagai sembah bakti melalui proses pengabdian itu jadi begitu dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang ada ya seneng dong ada kesempatan mau pengayah nah sekenang ya nih nah kalau berbicara bakti kan bicara tegak lurus yang penting niat dan hati kecil kita kita dan beliau yang tahu kan gitu menunjukkan integritas juga kan gitu sekaligus mungkin ya menepis keragu-raguan orang ya akan bawa nah itu mungkin dibuktikan dengan kerja jadi makanya kalau memang seorang politisi kita tidak berorientasi pada pengabdian itu kayaknya melelahkan betul ya karena sibuk berhitung soal pencitraan menjaga posisi bukan pengabdian berat menurunkan itu jadinya ya ini pertanyaan iseng aja ini kan saya sibuk di DPD soal bisnis terus gimana Pak Komang? bisnis ya sementara mungkin tidak maksimal saja tapi bukan berarti tidak kurus karena memang dari kebetulan dari atau diserahkan kepada mungkin kepada istri atau kepada anak atau mungkin ada yang akan mengelola gitu persis itu yang mau di sampaikan Pak Rizan jadi kita memaksimalkan potensi yang ada di keluarga tadinya mungkin kayak anak dia mungkin masih SMA apa deh satunya sudah kuliah kan ada tiga anak nih yang pertama sudah kuliah yang pertama meninggal masih sisa masih ada tiga oh ada empat ya dari empat anak ada tiga putra yang masih sudah kuliah SMA dan SMP jadi yang kuliah dan SMA ini sebenarnya SMA ini kan belum saatnya untuk mengelola usaha jadi dipaksa karena keadaan biar sambil melajah ya jadi delegasikan ke dia ke istri juga biar bisa sama-sama jalankan gitu ya jadi dia fokus di situ Pak Komang ada ini nyaris kelupaan Pak Komang kalau tadi Pak Komang bilang bahwa pergaulan dekat dengan banyak orang dan segala macam kalau tidak salah yang pernah saya baca awal 2000-an mungkin sekitar 2004-2005 Pak Komang sudah terjun ke organisasi juga gitu ya sambil-sambil kuliah itu sambil bekerja itu Pak Komang oh itu sudah tamat sudah tamat eh 2004 ya sudah selesai kita tamat tahun 1994 yang membuat Pak Komang tertarik untuk ikut berorganisasi juga Pak Komang karena kan biasanya kalau orang apalagi sudah sibuk bisnis sempat ngurung-ngurungan nilainan kan gitu misalnya iya begini kembali karena cinta kita sama Bali ya jadi waktu nikit yang melihat ada banyak orang-orang hebat sebenarnya ya Tiang fokus dulu ya ngomong di Baladika betul ya langsung di Baladika pada tahun 2024 Tiang bergabung di Baladika 2004 tahun 2004 menjadi ketua Litbang di Baladika Bali pertama kali Tiang masuk karena Tiang melihat ada potensi sebenarnya kita kalau mau jujur Niki kalau masuk ke dalamnya di Baladika itu sebenarnya ada banyak sekali orang anggota-anggota kita yang punya niat dan tujuan yang suci untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu loh jadi ketika berbicara organisasi kan pasti ada empat tujuan Niki Badeh ada orang yang memang bergabung ke organisasi itu orientasinya adalah pengabdian ada yang ingin bergabung orientasinya adalah uang ada yang bergabung orientasinya politik dan ada yang bergabung juga orientasinya untuk backup jadi tameng kekuatan kan gitu karena Baladika Bali cari posisi boleh jadi tujuan mereka berbeda-beda semua Niki dan kebetulan Tiang melihat banyak sekali ada anggota-anggota kita di internal Baladika Bali ini adalah orang-orang yang memiliki tujuan dan niat pengabdian yang suci yang pertama tadi ya sehingga Tiang merasa terpanggil ayo kita menyumbangkan waktu pemikiran kita mudah-mudahan bisa berguna lah untuk untuk ajak balik ke depannya itu hanya sesederhana itu aja pertama kali dan kemudian mulai intres setelah masuk di dalamnya ada banyak tantangan ada banyak perubahan ada banyak seni yang membuat kita makin tertarik lagi untuk mengembangkan potensi diri kita untuk mempengabdi jadi kalau bicara pengabdian sudah dari dulu ini di organisasi sudah kita mulai dari waktu kuliah bisnis sampai ini tetap rule-nya itu pengabdian tetap karena mungkin karena itu yang Tiang bilang karena Tiang anak yatim ya jadi penderitaan kita itu selalu ingat ya Tuhan toh mudah-mudahan karena penderitaan saya tidak dialami oleh anak-anak kecil yang lain gitu loh oleh orang lain jadi satu-satunya kita mencoba sekecil apapun yang bisa kita lakukan coba kita melakukan sebuah perubahan gitu pilihannya salah satu waktu itu lewat organisasi lewat baladika gitu ya nah itu kan kalau ngomong organisasi masyarakat Pak Komang masih ada pandangan miring skeptis lah boleh bilang mungkin karena entah karena belum tahu tidak tahu atau mungkin karena ada riak-riak yang lain begitu masyarakat karena ada masih alergi Pak Komang begitu dan olmas aduh double dah dibilang apakah nanti dibilang ribut dan segala macam sempat gak waktu itu Pak Komang merasakan ketika masuk itu salah satu tantangannya yaitu Pak Komang ya pandangan miring masyarakat pandangan miring masyarakat terkait organisasi kita itu sebenarnya kan terjadinya setelah besar ya jadi kita berbeda kasus Niki di 2024 kita baru awal merintis awal merintis jadi organisasi ini kan sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga didirikan pasti tujuannya positif tujuannya baik ya ingin menjaga keamanan Bali ingin ikut menyebarkan kedamaian di Bali ikut menjaga apa namanya adat budaya dan ngajagang Bali tujuan dari visi misi dari organisasi itu dibuat namun secara fakta mungkin ini seperti sebuah tantangan karena kita tidak menyangka awalnya terutama intres masyarakat itu tinggi sekali bergabung di organisasi kita sehingga boleh dikatakan 3 tahun 4 tahun setelah tahun 2024 keempat tuh anggota kita tiba-tiba membengkak banyak sekali jadi kontrol kita mungkin belum mampu apa namanya memaksimalkan atau merangkul mereka yang sebanyak itu nah tiba-tiba mulailah yang dimunculkan itu adalah jiwa korsa fanatismenya terhadap organisasi terlalu berlebihan sehingga cara cintanya terhadap organisasi ini sedikit mungkin berkeliru padahal niatnya tidak ada ingin melukai Bali karena ketika kita ngobrol di dalam itu semua berpikiran sama Pak Deh apa sih yang kita bisa lakukan untuk mencintai dan menjaga Bali ini sebenarnya obrolannya semua begitu tapi secara fakta kemudian nah patuh secara bola mungkin ya fanatismenya fanatismenya terhadap fans terhadap klub masing-masing itu membuat mereka kadang-kadang jadi lebih over ya ekstrem bisa arogan lupa kendali waktu itu ya karena Pak Koma juga sempat sebagai segjen salah satunya berat sih mikir Pak Koma kalau boleh tahu waktu itu ya kalau berbicara dari organisasi kalau orientasi kita hanya untuk apa yang saya dapat mungkin berat tapi ketika orientasi yang yang bilang tadi adalah untuk mengabdi sudah kita anggap ini sebagai sebuah kesempatan untuk mempengayah Pak Deh ya berat cukup berat sangat berat mungkin menjadi apalagi menjadi sekjen sebuah organisasi yang terbesar di Bali ya dengan jumlah anggota sekjen itu ya justru otaknya kan gitu Pak Koma ya justru disitulah tantangan kita bagaimana kita tetap tegang lurus mendedikasikan diri menjadi seorang sekjen yang tetap rendah hati yang tetap humble yang tetap santun tetap ramah jadi untuk menghilangkan kesan arogansi atau premanisme itu kan hanya dengan membuat sebuah gerakan yang sesuai dengan sikap Pak waktu itu enggak ada sempat kekhawatiran atau artinya yang Pak Bang bilang tadi menghadapi itu jadi kok kini ya jadi sempat jadi agak ragu malah atau gimana sempat sempat namanya waktu itu kayak singkat cerita kan ya jadi cerita waktu itu kalau enggak salah tahun 2017 kan terjadi bentuk antar urmas yang secara penyebabnya pun kita tidak tahu persis apa kaden ngerana gitu loh tapi faktanya terjadi bentuk kan gitu nah itulah klimaksnya disitu di 2017 ketika terjadi bentuk antar urmas kemudian dia berinisiatif apa sih yang bisa saya lakukan sebagai bentuk rasa cinta tiang apalagi pimpinan-pimpinan kita sebenarnya selalu menyampaikan untuk kita selalu menjaga nama besar organisasi dengan menjadi orang-orang yang santun yang selalu menjadi bagian dari sebuah proses perjuangan masyarakat kan sebenarnya secara intelektual jadi pimpinan-pimpinan kita perintahnya jelas kesana Pak Deh sesuai visi dan misi tadi ya juga sesuai visi misi enggak mungkin mengajarin kita ayo menjadi petarung atau menjadi pengguna enggak mungkin semua tujuannya baik tapi implementasinya terkadang-kadang berbeda karena besarnya jumlah anggota ini dan kemudian anggota-anggota kita kan tidak semuanya memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang jadi tujuan ya heterogen jadi tidak semua paham dengan visi misi organisasi dibuat itu dan itu perjuangan Pak Komang ya untuk membuat mereka akhirnya bisa lebih paham gitu ya ya jadi kita melanjutkan instruksi dari pimpinan kita untuk bagaimana caranya organisasi ini bisa dirasakan oleh masyarakat betul-betul menjadi organisasi yang santun dan lebih bisa dirasakan manfaatnya ya bukan karena kasus yang sudah lewat ya sudah lah kan sudah berlalu ya sudah lah kan gitu artinya iya jadi makanya waktu itu kan ada ide-ide cerdas yang juga disampaikan oleh juga Pak Giri Praste makanya kemudian dari nama Baladika Bali dikasih lanjutan Angunggah Santi itu menjadi pengingat jadi ketika berbicara Baladika Bali berarti Angunggah Santi kita menciptakan kedamaian menyebarkan kedamaian jadi itu kan semua berproses setelah kita mengalami masa-masa sulit akhirnya baru ketemu ide-ide kira-kira apa sih yang bisa kita buat untuk menciptakan kedamaian di Bumi Bali ini kan perjalanan panjang Pak Komang dari tadi ya mulai dari merantau bisnis sampai terlibat organisasi dan akhirnya di DPD gitu sampai detik ini kalau boleh ditanya apa kesan Pak Komang itu akhirnya setelah merenung begini ya perjalanan saya ya gitu Pak kesan apa Pak Komang yang tidak Pak? jadi satu hal ketika berbicara kesan bahkan Tian tidak bisa tidak pernah membayangkan ya tidak pernah bisa memprediksi hidup kita ini mau kemana sebenarnya gitu mau jadi apaklah kita ini tidak pernah bisa diprediksi bahkan boleh dikatakan kalau kita terlalu sibuk mendesain segala sesuatunya harus jadi A memiliki cita-cita menjadi B itu terkadang secara fakta berubah Pak De berubah dan gak tercapai malah beban gitu ya makanya Niki yang telah bilang tadi sebenarnya politik itu kan bukan sebuah pilihan yang diniati bukan yang memang memang sengaja didesain untuk menjadi politisi enggak sama sekali jujur karena memang itu bukan hal yang menarik buat Tian sebenarnya politik gitu loh karena yang Tiang ceritakan dari tadi itu kan karena Tiang terbangun dari kecil sudah sebagai orang entrepreneur naluri kita itu lebih banyak di bisnis ketika ngomong bisnis pasti adrenalin itu lebih menantang beda dengan politik nah akhirnya inilah perjalanan kehidupan akhirnya kita tinggal mengambil sebuah kesimpulan akhir ya disini sekarang saya ada di politik ya kita harus bagaimana mengembangkan memainkan peran sebaik-baiknya melalui jaru politik ini sehingga ada kesan yang memang dirasakan oleh masyarakat ada bukti yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat ibaratnya pemain ya mungkin ya pemain drama atau pemain film sekarang perannya ini ya peran lakonis baik-baik peran yang sekarang dinikmati sebagai politisi begitu berbicara politisi ya identik dengan pengabdian kan gitu sebenarnya untuk mengembangkan potensi diri pengabdi suci gitu ke situ aja udah pikirannya sekarang kemarin sebelum pengumuman itu sempat nyesesangi nggak atau atau punya kaul nggak Pak Goman? tan karena orang kan biasa kalau terpilih saya akan melakukan ini atau akan begini gitu nggak ada ya kalau dari tiang tapi justru temen-temen yang lain banyak masyarakat di daerah yang pendukung ya pendukung-pendukung relawan-relawan kita yang sudah bergerak berjuang selama ini mereka yang buat haul banyak makanya Niki kayaknya setelah pelantikan akan banyak aktiviti untuk mengikuti haul-haul mereka jadi ada ngaturang celeng bagi guling bentuk syukur lah pada orang dewan tadi yang pantas bersyukur sangat bersyukur karena temen-temen begitu apa namanya setia begitu tulusnya dalam perjuangan ini sehingga ketika kemenangan ini kita raih saat ini yang paling penting adalah bagaimana kita betul-betul memaksimalkan bahwa ini kemenangan inilah kemenangan kita bersama berjuang dari awal bersama menang ada yang bukan kacang lupa kan kulitnya kan itu jadinya ya itu yang paling penting Pak De jangan sampai menjadi politisian seperti itu itu kualat itu karena kan naik karena mereka ya kita rawat juga kan gitu kan Pak Komang ada nggak ya ini mungkin kalau boleh dibilang bukan titipan pesan tapi mungkin harapan Pak Komang mungkin terhadap ya temen-temen sesama politisi dan yang lain maupun pengusaha dan sebagainya apa kira-kira yang perlu dilakukan mungkin untuk balik ke depan Pak Komang? untuk balik ke depannya secara politisi kan kembali ke masing-masing ya jadi misalkan DPD ya kita berbicara DPD saja jadi DPR mungkin di kelompok DPR juga akan melakukan sebuah kebulatan tekan misalkan kalau tiang fokus di DPD aja ya misalkan sekarang sesama politisi sesama senator di DPD ya artinya kompetisi sudah berakhir sudah selesai dan empat orang terbaik di DPD sudah terpilih sudah sempat komunikasi Pak Komang? komunikasi langsung secara serius mungkin belum ya tapi mungkin ide dan niatnya sama jadi sekarang kita bersama-sama berkomitmen menyatukan misi, pikiran, hati dan perjuangan untuk betul-betul menjadi senator untuk memperjuangkan Bali dalam rangka mengawal drister secara ekonomi juga secara budaya secara seni ini harus terus berkembang nah ini kan harus satu tekad satu perjuangan bersama sesama anggota DPD harus semuanya harus kompak harus kompak harapan tiang begitu kompetisi sudah berakhir sekarang kita menyatukan diri bekerja sama untuk berjuang demi Bali kita lebih baik ke depannya oke nah yang terakhir Pak Komang apa pesan Pak Komang terhadap generasi muda Pak Komang ini yang paling penting juga kan karena kan apalagi di tengah tantangan globalisasi dan segala macam ini kan banyak yang juga agak bukan pesimis tapi kalau masa depan generasi kita ini apalagi dengan tak banyak tantangan dan cenderung dianggap misalnya generasi yang lembek tidak kuat bertarung nah Pak Komang sebagai senior boleh dibilang sudah berpengalaman itu mungkin apa pesan dan harapan Pak Komang untuk generasi muda balik untuk generasi muda ya jadi untuk generasi muda mungkin tiang lebih mengajak mereka sesuai dengan pengalaman yang tiang miliki untuk menjadi generasi muda yang tangguh jadi tidak lembek seperti apa yang Pak disampaikan karena begitu bicara tangguh tentunya kita akan dihadapkan dengan sebuah tantangan tantangan hebat di dalamnya orang yang tangguh tidak akan mundur dengan sebuah hambatan kecil jadi kita tetap akan berdiri tegak bahkan hambatan tantangan itu akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi anak-anak milenial menjadi pemuda-pemuda yang lebih tangguh lagi ke depannya berarti tinggal mengubah paradigma terhadap tantangan itu gitu ya yang penting tangguh dulu menjadi anak muda yang tangguh kalau sudah tangguh kita akan bisa mengembangkan potensi diri kita ke banyak hal yang lain dan dengan demikian kita bisa berharap bahwa ke depan Bali itu akan tetap ya memang ajak seperti yang diharapkan karena itu jadinya Pak Komang hanya orang-orang yang tangguh bisa memelihara budaya berbicara ajak itu harus tangguh kita karena hanya orang-orang yang tangguh yang bisa mengerti tentang kedamaian dalam artian yang sesungguhnya dalam artian yang luas terima kasih banyak Pak Komang obrolannya pada siang hari ini cukup banyak juga menyerap inspirasi dan pengalaman dari Pak Komang selamat menjalankan tugas dan pengabdian kemudian mudah-mudahan sukses dan kita tunggu cerita-cerita menarik lain nantinya Pak Komang ya mudah-mudahan bisa kita mampir lagi ke Oke Made dan bercerita nanti setelah ini apa lagi yang menarik untuk kita sharing terima kasih Pak Man dan tetap jangan lupa salam siangkir Kopi Hanggal selamat menikmati